Intro Selamat pagi pemirsa Salah satu pekerjaan rumah krusial yang harus dituntaskan pemerintah saat ini adalah membendung serbuan barang-barang impor Terutama barang-barang impor dari Tiongkok Invasi barang-barang impor harus dibendung Sebab sangat berbahaya bagi ketahanan ekonomi dalam negeri Invasi barang-barang impor dapat membinasakan usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 14 Oktober 2023 Dengan tema mengatasi darurat produk impor bersama saya Valentino Sresa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata Selamat pagi Mbak Kania apa kabar? Selamat pagi Rasa apa kabar? Baik, nah soal editorial Media Indonesia kita hari ini mengatasi darurat produk impor Nah ini kan yang menjadi masalah kenapa produk impor justru bisa lebih murah ya Dari produk lokal itu yang menjadi pertanyaan juga Mbak Kania Bagaimana Mbak Kania menanggap ini? Ini sebenarnya dikaitkan dengan salah satu aturan juga begitu yang baru saja dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Yang aturan ini sebenarnya menyasar serbuan produk impor terutama yang dilakukan secara langsung atau cross border Yang yang disasar ini adalah penjualan melalui retail online yang menjamur begitu rupa terutama di merah digital seperti sekarang ini Kenyataannya memang banyak produk impor yang masuk dengan harga murah Bahkan dikatakan menjurus ke predatory pricing yang artinya dijual secara rugi gitu ya untuk menambah atau menangkap lebih banyak Atau memperoleh lebih banyak konsumen begitu Yang kemudian dikatakan bakal melemahkan UMKM di Indonesia UMKM di Indonesia belum siap gitu Apakah kemudian kalah bersaing? Belum tentu juga gitu ya Memang harus dicarikan solusinya apa gitu Nah untuk di tahap awal ketika kemudian ada pengaturan atau pengawasan yang lebih ketat Karena sebenarnya yang disasar ini adalah barang-barang di bawah 100 dolar Amerika sebenarnya Yang sekarang ini banyak sekali gitu kita bisa temukan gitu Bahkan sampai peniti saja harus impor Betul peniti dan lain-lain atau jepit dan lain-lain gitu ya Nah ini yang kemudian berusaha untuk diatur, diawasi, diperketat Yang supaya tentunya dalam rangka untuk melindungi UMKM kita gitu Yang sebenarnya untuk di tahap awal bagus-bagus aja dilakukan Tapi kan memang harus dipikirkan juga jangka panjangnya Berapa lama kita akan berikan proteksi seperti ini Karena yang namanya persaingan itu kan seharusnya menyehatkan ya Itu pada kenyataannya sekarang yang harus kita lihat Bahwa platform-platform indagang ini kan juga membuka akses UMKM Indonesia Untuk bisa menembus pasar internasional misalnya gitu Jadi itu berlaku kedua belah pihak sebenarnya gitu ya Nah ini yang kemudian juga harus dicarikan solusinya Untuk jangka panjangnya akan seperti apa Apakah UMKM ini juga perlu didampingi ke depannya Untuk supaya bisa barang-barangnya itu juga berdaya saing gitu Pada kenyataannya kan pasarnya ada di Indonesia Konsumennya menginginkan gitu barang-barang tersebut Apalagi kalau harganya murah kan Itu yang kemudian menjadi jualannya Tapi kan kemudian kita tidak mau juga akhirnya melemahkan posisi UMKM Indonesia gitu Yang katanya sebenarnya jumlahnya itu cukup dominan ya Kalau kita bicara kawasan ASEAN gitu Nah tapi bagaimana caranya kemudian mereka punya ambisi juga Untuk melakukan ekspor ke luar negeri gitu misalnya Nah sebenarnya platform-platform indagang ini bisa menjadi akses mereka Distribution point mereka untuk bisa menembus pasar luar negeri Tapi mungkin di tahap awal ini sekarang paling tidak diawasi dulu Diperketat dulu gitu Apakah misalnya tadi kan sudah ada tuh informasi di headline Tata caranya sudah benar atau tidak Kita tidak bicara mengenai misalnya barang-barang ilegal ya Jadi ini adalah barang-barang yang memang secara resmi diperdagangkan melalui e-commerce gitu Tapi buntut dari teknologi atau buntut dari inovasi digitalisasi ini kan sebenarnya juga harus dilihat ya Bagaimana bisa bermanfaat juga Kalau dari sisi konsumen misalnya resa yang terbiasa membeli barang-barang impor secara murah gitu ya melalui e-commerce Kan harus dipikirkan juga alternatifnya ada atau tidak gitu kan ya Ketika kualitasnya sama atau tidak Sama atau tidak harganya juga bersaing atau tidak gitu Apakah barang-barang itu menjadi lebih mahal gitu ke depannya dengan kualitas mungkin yang lebih rendah Dan lain sebagainya itu kan banyak sekali simpul-simpul Jadi setiap kebijakan itu kan banyak angle ya sebenarnya Mudah-mudahan kemudian dipikirkan juga konsekuensi dari semua Banyak variasi juga jadi gak cuma ada aturannya aja ya Bahkan ya ya ini jangka panjangnya justru jauh lebih penting Iya perencanaannya ke depan akan seperti apa Pendampingan yang akan dilakukan terhadap UMKM Indonesia itu seperti apa Tidak hanya soal misalnya akses pendanaan dan lain sebagainya Tapi juga bagaimana misalnya ya produk-produk ini juga lama-kelamaan semakin berdaya saing Sehingga ketika kemudian suatu saat nanti harus dibuka kembali perdagangan Karena kan ini sekarang kita bicara soal keadilan ya Keadilan itu dirasa tidak dipenuhi sekarang ini gitu Ketika barang-barang impor ini membanjiri begitu ya Nah ini yang kemudian kita coba untuk evaluasi lagi Apakah misalnya aturan yang ada ini masih relevan atau tidak dan lain sebagainya gitu Ya sebenarnya basic sekali ya ada supply, ada demand Karena permintaan di dalam negara ini juga sangat banyak Betul dan dikatakan kan Indonesia dengan jumlah penduduknya yang sedemikian besar gitu Memang menjadi pasar yang sangat-sangat potensial gitu ya Nah ini yang kemudian sekarang berupaya untuk diatur kembali Tapi untuk jangka panjangnya juga harus dipikirkan Apakah cukup hanya dengan melarang dan melakukan proteksi Tapi bagaimana kedepannya itu juga produk-produk UMKM ini berdaya saing, berkualitas, harga terjangkau, konsumennya juga bahagia Iya itu yang penting dan sebelum kita melanjutkan perbincangan lagi Bahkan ya kita ikuti dulu editorial media Indonesia Hari ini mengatasi darurat produk impor Mengatasi darurat produk impor Salah satu pekerjaan rumah krusial yang harus dituntaskan pemerintah saat ini adalah Membendung serbuan barang-barang impor Terutama barang-barang impor dari Tiongkok Bukan tanpa alasan barang-barang impor dari Tiongkok harus jadi perhatian serius Di hampir semua denyut perekonomian negeri ini Tidak terlepas dari barang-barang impor Tiongkok Mulai dari jepit rambut, kebutuhan rumah tangga seperti gunting dan peniti, mainan anak, bahan masakan, obat-obatan hingga elektronik Dibanjiri barang-barang dari negeri yang dulu disebut negeri tirai bambu itu Bagaimana dengan impor dari negara-negara lain? Bukannya tidak ada, akan tetapi tidak semasif Tiongkok Barang-barang dari negara lain tidak merambah ke barang-barang tetek bengek Seperti jepit rambut, peniti atau mainan anak yang bisa diproduksi di dalam negeri Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Impor non-migas Indonesia dari Tiongkok melonjak 43,71% pada Mei 2023 jika dibandingkan dengan April 2023 Itu yang tercatat, angkanya bisa jadi lebih besar Sebab barang-barang impor yang masuk secara ilegal juga sangat besar Invasi barang-barang impor tersebut harus dibendung Sebab sangat berbahaya bagi ketahanan ekonomi dalam negeri Invasi barang-barang impor itu dapat membinasakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam negeri Padahal UMKM merupakan penunjang utama perekonomian nasional UMKM lah yang menopang perekonomian nasional kalah diterjang badai krisis moniter pada 1998 dan krisis ekonomi 2008 Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,5% Selain itu penyerangan tenaga kerja sektor UMKM ialah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional Apa jadinya jika UMKM yang ada tersebut kolaps? Bukan hanya UMKM, banyak industri besar juga kolaps oleh serbuan barang impor Seperti industri tekstil dan industri baja Pemerintah bukannya tidak tinggal diam untuk membendung produk-produk impor tersebut Pemerintah menelurkan sejumlah peraturan Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 Permendak 31 Garis Miring 2023 Yang memperketat arus masuk barang impor secara langsung atau cross-border Selain melindungi UMKM, peraturan ini juga untuk melindungi konsumen dari dampak merugikan barang-barang impor Ada 10 produk yang diperketat pengawasannya melalui Permendak itu Peraturan ini mengatur khusus bagi pedagang luar negeri yang melakukan perdagangan elektronik di Indonesia Kesepuluh produk itu adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas Baru-baru ini pemerintah juga melarang beroperasinya TikTok Shop yang dinilai mematikan UMKM lokal Yang menjadi persoalan adalah, apakah peraturan terbaru ini bisa membendung serbuan produk-produk impor? Banyak yang meragukannya Namun yang pasti, produk-produk impor tersebut masuk lantaran adanya permintaan dan dalam negeri yang tidak mampu dipenuhi oleh produsen lokal Di samping itu, barang-barang impor itu dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah atau kualitas lebih baik Untuk itu, upaya pemerintah membendung barang-barang impor tidak sebatas menelurkan peraturan dan larangan Pemerintah harus berupaya Pemerintah meningkatkan kualitas, kapasitas dan permodalan produk UMKM Untuk permodalan misalnya dengan subsidi bunga kur yang lebih rendah dan pendampingan Pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM-UMKM yang terdisrupsi oleh pasar digital Harus dimasifkan Supaya mereka bisa segera bermigrasi ke pasar digital Dan mengembangkan bisnis seluas-luasnya di pasar yang baru Karena dunia maya tidak lagi mengenal batas wilayah dan batasan sosial lainnya Program-program peningkatan kualitas produk UMKM juga harus dimasifkan Agar produk-produk UMKM kita bisa lebih dilirik publik Dan mampu bersaing dengan produk impor Percuma Indonesia akhirnya merasa terancam dengan produk impor Kalau Indonesia sendiri tidak memiliki produk-produk berkualitas untuk melawannya Terkait harga barang-barang impor yang lebih murah Pemerintah perlu menelusuri penyebabnya Bisa jadi biaya logistik di Indonesia mahal Atau mendorong perusahaan melakukan efisiensi Dengan menghapus pengeluaran yang tidak perlu Pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia akan kembali usai jeda Pemirsa untuk membahas tema editorial hari ini Kita telah terhubung melalui sambungan telepon Dengan kepala LPM FEBUI Haikal Nuryakin Selamat pagi Pak Haikal Pagi Pak Reza Baik, Pak Haikal jadi Anda setuju tidak Pak Dengan aturan-aturan dari Kemenku dan juga Kemendak Untuk mengatasi ataupun membatasi Serbuan produk-produk impor ini Pak Ya menurut saya kebijakan ini memang tadi ya Jangka pendek dan mungkin hanya menyasar kepada Ya pada hilir saja gitu Padahal pemasalahnya ada di hulu Karena ya banjirnya produk impor ini Memang sudah terjadi ya Bahkan sebelum e-commerce gitu Bahkan sebelum digital platform ada gitu Jadi ya e-commerce mungkin adalah channeling Atau TikTok sempat dari channeling Yang kemudian memperparah dampaknya gitu ya Banjirnya barang impor Mungkin karena saya belum lihat datanya gitu Nah kalau dilihat Boleh saya lanjutin ya Mas Reza ya Ya Kalau saya lihat data-data dari UMKM Indonesia gitu ya Kita lihat bahwa sebenarnya memang UMKM produsen yang sebagai mungkin di industri pengolahan Itu hanya minoritas saja gitu UMKM yang ada di industri pengolahan Atau memang memproduksi barang Itu sekitar 16-17% Sedangkan mayoritas UMKM kita Itu ada di pendagang besar Reparasi mobil, sepeda motor Dan penyediaan makan minum Itu sekitar 70% Jadi memang kita tuh mungkin Nature-nya adalah sebagai pendagang Atau reseller ya Dan sangat sedikit sebenarnya Relatif lebih sedikit UMKM yang memang berproduksi Gitu Mas Reza Jadi kalau dilihnya Ya Artinya strategi regulasi impor kita Sangat lama ya Pak Aikal Iya maksudnya gini Yang tadi ya Impor barang impor kan berarti memang ada permintaan Kalau memang kita membatasi impor Kan harusnya memang diproduksi dalam negeri Cuma Gaya kapasitas produksi kita dalam negeri Dengan relatif UMKM yang 99% ultramiko Gitu ya Itu apakah mampu gitu Memenuhi permintaan dalam negeri Jadi memang harus ada permasalahan fundamental Solusi fundamental di sisi hurunya Menurut saya Oke Baik Lalu Kalau kita bicara hal yang sederhana Kita kembali ke hal yang sederhana lagi nih Pak Aikal Kenapa barang-barang impor ini bisa Lebih murah begitu Pak Dengan produk-produk lokal Iya Saya Saya mensinyalir ya Bahwa produk impor Mungkin di Kita tahu ada namanya Economist off scale ya Skala ekonomi yang mungkin sangat besar Ya mungkin ya di negara Cina gitu ya Kemungkinan ya Skala ekonomi yang besar Itu menyebabkan memang nanti Average cost Biaya produksi Rata-rata produksi akan menurun Gitu Jadi memang UMKM Kita bisa lihat mungkin UMKM Di negara-negara Yang menghasilkan barang impor kita Itu mungkin skalanya memang cukup besar gitu Dibandingkan UMKM kita mas Kalau UMKM kita Ini ultramikalnya 99% Mungkin skala ekonominya sangat rendah Pertama Kedua Kita hanya memproduksi Barang-barang yang homogen Jadi Memang itu sudah naikannya Dalam teori ekonomi Ya kalau kita di pasar persaingan sepurna Itu kita akan memproduksi Barang homogen Dengan jumlah Produksen yang banyak sekali Dengan skala ekonomi yang kecil Gitu Jadi Ya bagaimana bisa memenuhi Misalnya T-taste dari masyarakat Malaysia Ya mungkin berbeda-beda Gitu ya Kalau memang barangnya ternyata Mungkin sangat homogen Gitu ya Tidak ada diferensiasi produk Dan juga memang Pada akhirnya Mungkin harganya Ada lebih tinggi Karena skala ekonomi yang kecil tersebut Mas Rila Oke Tadi Anda katakan Banyak masalah di hulu Sebenarnya ini Jadi Masalahnya apa saja Pak Yang terjadi di hulu ini Ya kalau di Ya kita tahu ya Bahwa memang Sudah-sudah sekali ya Pemerintah sudah melakukan Namanya UMKM naik kelas Gitu gak Gitu Dan memang UMKM naik kelas Gak akan banyak Ultramikro dan mikro Yang akan naik kelas Sebenarnya mas Jadi Secara teori juga Kita harus membantu UM Ya ultramikro atau mikro Atau kecil Untuk bisa melakukan inovasi Dan kemudian Menghasilkan produk Yang terdifensiasi Gitu Nah Masalahnya Ultramikro dan mikro Ini gak punya duit Buat inovasi Research and development Apalagi gitu Mas Baik Kalau kita lihat ya Misalnya kita ada Produksi kelupuk Kelupuknya gitu-gitu aja Mungkin cuma Kemasannya aja yang berbeda Tapi tekniknya sama Teknologinya sama Gitu Oke Oke Jadi solusinya apa Pak Haikal Kalau kita bicara soal Alternatif ya Ketika memang ini sudah dibatasi Produk impor ini Artinya juga masyarakat Kan juga membutuhkan alternatif Ini bagaimana Pak Haikal Melihat ini Ya berarti kan memang Berarti kita harus Meningkatkan produksi Atau meningkatkan jumlah Produsen Atau meningkatkan skala ekonomi Dari UMK Terutama utama mikro Mikro yang kecil Gitu Mas Nah ini memang Sulit dilakukan ya Sebenarnya sangat sulit dilakukan Jika memang fundamentalnya Tidak dirubah Saya gak tahu Apakah memang biaya logistik Atau memang nanti Terdapat misalnya Subsidi inovasi Dari pemerintah Dimana UMKnya ini Harus diseleksi gitu ya Jadi UMK-UMK Yang memang punya Growth mindset UMK-UMK Yang memang memiliki Kemampuan kapasitas Indoknovasi Tapi gak punya duit Gitu Jadi harus selektif Gak semuanya dikasih Memang Sedemikian sehingga Ada beberapa UMK Yang mungkin akan naik kelas Dengan produk Yang terdifensiasi Yang bisa memenuhi Kebutuhan Dalam negeri Gitu Mas Reza Nah untuk UMK-UMK Yang tidak bisa inovasi Gitu ya Atau memang skala Yang akan Ya secara nature Akan selalu kecil Kita bisa menggunakan Aggregator Aggregator inilah Yang kemudian Nanti Usaha menengah Yang menjadi agregasi Dari produksi-produksi Dari Ultramiko Nah nanti Inovasinya dilakukan Oleh agregator ini Jadi dia akan melakukan Training Akan melakukan Apa Research and development Dari produk Sedemikian Sehingga nanti Produk tersebut Dihadikan oleh UM Ultramiko Dan itu Yang di bawah dia Baik Mungkin itu Yang kebayangkan Walaupun ini Lebih gampang Diomong ya Tapi sulit Dulu Oke Pak Ekal ada juga Subsidi bunga Kur ini Yang lebih rendah Untuk permodalan UMKM Ini bisa dibilang Sebagai Jalan keluar yang efektif Salah satu Jalan yang efektif Begitu untuk Membatasi Produk impor Atau Seperti apa Menurut Anda Pak Ekal Soal aturan ini Iya Ini Sudah pada sekali Sudi tempir Tentang kur Gitu mas Jadi kur ini Banyak sekali Ternyata memang Saya Gak bisa bilang Tidak efektif Ya mungkin Kurang efektif Gitu Karena ternyata Gini mas Nature dari Perusahaan Ultramiko Dan mikro Itu adalah Mereka Apa ya Mereka tuh Dengan bisnis Dengan urusan rumah tangga Itu gabung Gitu ya Jadi urusan bisnis Rumah tangga Itu menjadi satu Itu adalah memang Karakteristik Dari mikro Dan kecil Gitu ya Sehingga Pinjaman tur ini Harus dipastikan Ini sebenarnya Buat urusan rumah tangga Atau buat urusan bisnis Karena Dari beberapa Studi empiris Itu banyak sekali Ternyata pinjaman Pemerintah Yang dimulakan Bukan buat produktif Gitu mas Tapi buat konsumsi Buat urusan rumah tangga Gitu Baik Jadi memang Yang harus dilakukan Sebenarnya ada Bagi ya Menurut daya kapasitas Inovasi Dan mungkin Menurut agregator Ya Urusan yang kemudian Menurut agregasi Baik Perlunya inovasi Dan juga pendampingan Untuk bisa memenuhi Permintaan dalam negeri ya Selain juga Bisa bersaing begitu Dengan produk-produk impor Baik Terima kasih Kepala LPM FB UI Pak Haikal Nuryakin Sudah bergabung Bersama kami Di editorial Media Indonesia Dan pemirsa Kami akan kembali Dengan pembahasan Lainnya Tetaplah bersama kami Di editorial Media Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan saatnya kita Menerima sejumlah Penelpon Untuk membahas Tema editorial kita hari ini Mengatasi darurat Produk impor Kita langsung Terima penelpon Yang pertama Sudah ada Bapak John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Pak John Silahkan komentar Anda Pak Ya selamat pagi Mas Reza Selamat pagi Mbak Kania Salam siap selalu Salam siap Pagi Pak John Ya Jadi Tema yang dibedah Ad editorial Bagi Indonesia ini Ini memang Sangat-sangat Sangat Ujen sebenarnya Mengatasi darurat Produk impor Saya Agak cerita sikit Ada di daerah Di Kepri Satu kawasan Ada punya Minimal Market kecil Menjual Harga serba Rp10.000 Itu semuanya Produknya Produk import Dari Tiongkok Semua Harga Rp10.000 Kalau kita Bandingkan dengan UMKM Kita Terasa Memang Kalah mutu Ya Harga murah Tahan lama Gitu Dan lagi Kemasannya pun Bagus Sampai Sampai juga Kesapu juga Bisa ada Rp10.000 Jadi semua produk Itu produk Dari import Jadi Ada tanda tanya besar Mbak Kenya Bisa gak Kita mengatasi produk ini Produk impor ini Masuk Apalagi Kepri Perbatasan dengan Langsung dengan negara Singapura Malaysia Bisa gak Karena sekarang Kita udah ada Trend Enggak apa Enggak Trend gitu Kalau masak Memakai produk lokal Produk kita sendiri Itu yang terjadi Kalau kita duduk Misalnya 10 orang 20 orang Memegang Apa aja Pembon aja Itu produk Produk luar semua Tidak ada produk Belum negeri Jadi ini memang Pemerintah harus tegas Itu aja Harus tegas Semua Contoh aja lah Jarum pentul aja Dari import kita Bisa singlet aja Kita dari import Ya Hal-hal yang apa Semuanya Tidak ada yang apa Yang di pasar Tidak ada Masinglet juga Baju Singlet Baju dalaman itu Untuk laki-laki itu Swan brand itu Import aja semua Siap Pemerintah Yang mudah-mudahan Dengan dua menteri ini Ya adalah Mungkin perubahannya Baik Baik Terima kasih Pak John Veto Atas tanggapannya Terkait dengan tema Editorial media Indonesia Kita hari ini Kita langsung Ke penelpon selanjutnya Sudah ada Pak Evan Dari Sorong, Papua Selamat pagi Pak Evan Silahkan tanggapan Anda Pak Selamat pagi Mas Resa Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Resa Selamat pagi juga Mbak Mbak Redaksi Baik Silahkan Pak Ada peraturan Permendak itu Dan Menkom Info Nah ini Perlu juga Kita ketahui Bahwa produk-produk Impor Contohnya Dari Tiongkok Artinya yang saya melihat Yang berbau Plastik itu Kita bisa lihat Harga mereka Memang murah Tetapi kita harus Sadari Jangan sampai Kita Indonesia ini Kesengsem Dengan harga-harga Murah dari luar Produk-produk kita Dalam negeri ini Tidak laku Akhirnya hancur Bisa hancur Ini UMKM kita Indonesia Jadi Pak Jadi Kedepannya saya melihat Itu kan Mereka kan Produksi barang-barang murah Apalagi serba plastik Itu kan Barang-barang daur ulang Jangan sampai bahan-bahan Plastik daur ulang mereka Itu dipakai di Indonesia Kan Ketahanan lamanya Kan Tidak 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 efektif Akhirnya Kan menjadi Sampah juga Buat kita Di Indonesia Jangan sampai Menjadi Penampung Sampah dari mereka Kita sudah Tangkap Poin Anda Pak Evan Dari Sorong Papua Terima kasih Pak Atas komentarnya Kita langsung Ke penelpon yang ketiga Atau penelpon yang terakhir Yaitu sudah ada Pak Hasbi Dari Jakarta Pak Hasbi Selamat pagi Pak Silahkan tanggapan Anda Pak Ya selamat pagi Pak Reza Pak Bukannya Jadi kalau saya Menilai begini Pak Jadi Kita ini Sudah kebabatan Jadi Apa yang Apa Yang Cawe-cawe Ikut apa Tapi Kita Tidak siap Dengan proteksi Produk dalam diri sendiri Nah sekarang Sudah penyakit Baru diobatin Satu Pembakasannya Nanti kan ini Akan memberikan Apa Proteksi lagi Dari negara Intim-Posil kan Nah oke ini Kebabatan kita ini Tidak ada kesiapan Untuk Apa Untuk Free test Apa Semacam apa Gitu kan Itu pertama Yang kedua Saya menilai begini Kalau untuk mengobati Penyakit ini Jangan Cuma Satu Sisi 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 Satu Produk Baru Impor Yang di Apa Yang diobatin Yang intinya Sekali Sepertinya Yang perdagangan Dalam negeri Yaitu Mengenai Retail Modern Nah kita Pernah Apa Diskusi Dulu Dengan Pemilik Retail Modern Kita dari Asosiasi Pedagang Pasal Sebenarnya Nah jadi Kita memang Meminta Karena ada peraturan Dari Pemda DKI Untuk Retail Modern Itu Minimal 500 meter Dari pasar Tradisional Nah karena Kajian Kita Satu Retail Modern Itu Akan Membeli 50 Pedagang Penang Kecil Warung Warung Segala Itu Nah ini Yang Apa Yang Apa Yang Harus Ditergatkan Peratuannya Itu Nah Pernah Kita Tanya Dari Pihak Retail Modern Ini Kok Bisa Mendirikan Retail Modern Di Depan Pasal Alasannya Mereka Begini Jadi Kita Tanya Kekiri Kanan Gak Dari Keberatan Ya Mendirikan Terus Ijin Ini Gimana Mendirikan Dulu Ijin Pelakangan Nah ini Kan Yang Gini Harus Harus Jelas Aturannya Ya Pak Hasbi Baik Baik Terima kasih Pak Hasbi Sebelumnya Pak Evan Dan juga Pak John Veto Sudah memberikan tanggapannya Di editorial media Indonesia Hari ini Terkait dengan Tema kita Mengatasi Darurat Produk Impor Editorial media Indonesia Akan hadir Sesaat Lagi Usai jeda Dengan Pembahasan Lainnya Tetaplah bersama Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Tema kita Yaitu Mengatasi Darurat Produk Impor Tadi kita juga Sudah menerima Ketiga Penelepon Dan juga Tadi sudah Berbincang Dengan Pak Haikal Dari Universitas Indonesia Menarik ya Mbak Kania Kalau dari Pak Haikal Poin yang pentingnya adalah Banyak masalah di hulu Ternyata Banyak masalah di hulu Dan juga tadi Keluaran Ada sedikit statistik Kemudian dikeluarkan oleh Pak Haikal Itu adalah bagaimana UMKM Indonesia itu Sebenarnya yang Produsen itu Minoritas Jadi 16-17% Saja dari total populasi UMKM Sementara sisanya itu Sifatnya reseller 70% Nah ini yang kemudian Harus dicarikan solusinya Seperti apa Ketika misalnya Kita sekarang ingin Membatasi Mengawasi Gitu ya Banjiran Atau serbuan Barang impor ini Kalau kemudian Nanti alternatifnya Tidak ada Kapasitasnya Di dalam negerinya Tersedia atau tidak Lampu atau tidak Nah persoalan di hulu Tadi yang sempat disingung-singung Itu adalah soal Misalnya Kenapa sih Harganya bisa Mahal Apakah ada persoalan logistik Di sana Dan lain sebagainya Masalah infrastruktur Masalah infrastruktur Dan lain sebagainya Begitu ya Belum lagi kita bicara Soal diversifikasi produk Inovasi dan lain sebagainya Karena selera masyarakat Indonesia Ini kan berkembang Gitu ya Artinya Banyak yang kemudian Menuntut misalnya Produk yang bervariasi Bukan hanya yang Sifatnya homogen Itu-itu saja Dan lain sebagainya Karena itu kita bicara Soal skala ekonomi Jadi kalau produksinya Masal otomatis Memang harganya Bisa ditekan lebih murah Nah ini yang kemudian Mungkin bisa menjadi Kelebihan dari Barang-barang impor ini Ketika produksi di negara asalnya Itu bisa masal Sehingga mereka juga Bisa menjualnya Dengan harga murah Tapi itu kan Untuk analisa itu Semuanya serba teoritis Memang harus dicarikan Jalan keluarnya itu Yang paling penting Kalau dari para penelpon Tadi mengatakan bahwa Ya mereka rata-rata Pendapat setuju Begitu Tapi kemudian Kalau kita menangkap Apa yang disampaikan Oleh penelpon yang terakhir Pak siapa Hasbi dari Jakarta Yang mengatakan Ini kan sudah kebablasan Itu kan juga yang Diamini oleh Pak Haikal Yang mengatakan Sebenarnya barang impor Ini sudah jadi masalah Sejak lama gitu Tapi kehadiran e-commerce E-commerce itu akhirnya membuat Misalnya memang Produksinya atau Distribusinya menjadi lebih Lebih masif Membanjiri Lebih masif Begitu ya Kemudian Pak Hasbi Mengatakan ya Sudah jadi penyakit Sudah penyakit Baru diobati Jangan seperti itu juga Tadi sempat bicara soal Retail modern Dan lain sebagainya Aturannya itu Dan lain sebagainya Bagaimana penegakannya Itu memang harus Dilaksanakan dengan Tertib Bahkan tadi Pak Hasbi Punya data sendiri ya Sepertinya Satu retail modern itu Bisa membunuh 50 pedagang tradisional Makanya harus dijaga jaraknya Antara pasar tradisional Dan juga Retail modern tersebut Bahkan sampai jarak 500 meter Aturannya sudah ada Tapi dalam pelaksananya Implementasinya Ada juga yang misalnya Buka toko retail modern Di depan pasar tradisional Kemudian itu adalah Pengalaman pribadi Kayaknya Tapi menarik memang Nah ini kan sekarang Kita bicara soal dunia maya Mengingat bahwa Setelah pandemi Bahkan waktu itu ya Ingat ya Pandemi Banyak yang kemudian Misalnya didorong Untuk melakukan transaksi Melalui digital Jangan sampai Pak John Veto Juga mencari pakaian Pakaian dalam Begitu dari produk-produk luar negeri Padahal produk Dalam negeri juga banyak Begitu kan Seperti itu ya Mbak Akannya Harus disediakan ya Baik Terima kasih Mbak Akannya Sudah bergabung bersama kami Di editorial media Indonesia Pemirsa program-program Peningkatan kualitas Produk UMKM Harus dimasifkan Agar produk-produk UMKM Kita bisa lebih Dilirik publik Dan mampu bersaing Dengan produk impor Percuma Indonesia akhirnya Merasa terancam Dengan produk impor Kalau Indonesia sendiri Tidak memiliki produk-produk Berkualitas Untuk melawannya Saya Valentinus Resa Pamit udur diri Terima kasih Sudah bergabung bersama kami Di editorial media Indonesia Terima kasih Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih